Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi bersama saya channel pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang membedakan fanball ini ya fanball steerback yaitu sepeda ini ya sepeda statis yang mereknya ini ya X shaderback ya jadi perlu teman-teman ketahui ya ini tipe ini itu ada dua macem fanball nya ya fanball nya ada dua macem itu ada dua nomor ya tapi dia bisa digunakan sama ya ini kan nomornya 240j ya nah ini 242 40j ya 24c terus yang satu laginya itu 230j ya 232 30j Oke jadi yang membedakan itu nih dari keluaran pabrikannya yang ini yang pertamanya yang dulu tapi bentuknya sama bedanya jadi penblenya ya jadi keluaran pertama itu penblenya yang 230 sama 240j nah ini nah yang keluaran yang sekarang nah yang sekarang itu nomornya itu beda ya nomornya beda nih ini kan yang 240j ya 20 yang 20 202 240 nah ini 230j ya Hai ini yang Hai keluaran yang pertama ya yang dulu nah yang dulu ini Hai Oke kelihatan nggak kelihatan nggak kelihatan nggak kelihatan ya 230j nah untuk keluaran yang sekarang ya yang ini nomornya ini nah ini 227 itu sama dengan 232 30 nah ini perbedaannya itu ya atau persamaannya jadi beda nomornya tapi sama yang sama ukurannya itu Hai itu nah ini 230j ya teman-teman nggak usah bingung ya bagi teman-teman yang harus sudah mengganti penblenya ketika putus ya jadi kalau nemu angka ini nih 227 kalau yang putus 230j terus nyari sepertempatan nggak ada 230j nah dapetnya ini 227 nih pasti sama ya jadi exit back keluaran yang terbarunya ini nomornya ini 227 udah bukan 230j lagi nah kalau yang 240j nya yang 240j nya yaitu nah ini 240 nih keluaran yang lama ya Hai setelah yang lamanya Hai mana nggak kelihatan nomornya Hai nah 240j nya 240j ini sama dengan 237 ya kalau yang tadi kan 230j ya 230j itu sama dengan 227 Nah kalau yang 240j sama dengan ini nih 237 kayak gitu ini pasti sama di x-sheder back ini ya tipe ini ya nih nah kalau teman-teman punya x-sheder back ya pilih statis yang sama kayak gini ya kalau penblenya putus nah yang ukurannya yang kebetulan teman-teman yang belinya yang udah lama ya ukuran yang penblenya keluaran yang pertama yang dulu yang ini nih pastinya coba aja nanti teman-teman perhatikan ya atau eh sudah tidak terlihat ya angkanya sudah tidak terlihat lagi putusnya hancur nah dan sepedanya ini ya sepedanya ini merek x-sheder back yang teman-teman bisa pastikan ya udah tahu kalau udah lihat video ini pasti udah tahu nomornya itu 240j dan 230j bagian tengahnya ini 230j nih nah 230j bagian tengahnya dan kalau bagian samping kirinya itu 240j itu dan kalau nggak nemu sperpat ini karena ini keluaran lama ya Nah nanti solusinya itu yang nomornya 227 sama 237 nah ini nih nah 227 sama dengan yang ini ya sama dengan yang ini yang 230 nih nah yang ini ini sama dengan 227 kalau yang atasnya yang ini yang 240 sama dengan 237 itu nah ini nih 237 ini pasti sama ya dijamin ya teman-teman teman-teman pasti sama kalau sepedanya ini ya sepeda status yang SDB ya merek ini nih nah jadi gitu ya teman-teman solusinya jadi teman-teman yang sekarang udah nggak usah bingung lagi ketika sepeda statusnya pembelnya putus ya atau hancur sudah tidak terlihat lagi nomornya jadi teman-teman bisa tinggal beli ini aja carinya nomornya yang 230 sama 240 kalau dapet ya tapi kalau yang nggak dapet karena itu keluaran lama ya biasanya udah nggak keluar lagi sparepatnya nah disini solusinya ada yang nomor 230 sama dengan 227 kalau yang 240 sama dengan 237 gitu ya teman-teman semoga informasi dari saya bisa membantu teman-teman yang bisa memudahkan bagi teman-teman yang masih kebingungan atau enggak dapet handball nya itu bisa cari nomor itu ya yang tadi saya kasih tahu ya yang penting SDBK yang tipe ini ya yang kayak gini nih mereknya ini SDBK gitu itu udah pasti pas jadi sepeda statisnya bisa lagi digunakan buat loharaga cuma soalnya kalau temblenya nggak ada ini masih masih utuh juga nggak bisa buat pakai olahraga karena nggak ada bebannya dia kayak gitu mungkin itu saja ya informasi yang saya bagikan untuk teman-teman semua semoga bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa dukung terus channel saya jangan lupa comment like and subscribe Terimakasih